Pemirsa Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menerima kunjungan silaturahim pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan keinginannya dalam meningkatkan pembangunan di Jakarta. Salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berkunjung ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah, guna menyampaikan keinginannya dalam membangun Jakarta, salah satunya meningkatkan peradaban dengan moto majunya kotanya bahagia warganya. Silaturahim pasangan calon Cagup dan Cawagup ini diterima dengan Akrab Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Sekretaris Umum Abdul Muhti, dan beberapa Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah lainnya yaitu Anwar Abbas, Marpuji Ali, dan Saiful Bahri. Kemudian di dalam perbincangan tadi, kami menerima beberapa nasihat tentang apa yang perlu dipikirkan bagi Jakarta. Dan itu semua telah disampaikan oleh Pak Mukti. Di antaranya adalah membuat Jakarta menjadi kota yang berkeadaban. Dan kami juga berkeinginan, karena itu pesan kita adalah maju kotanya, bahagia warganya. Kenapa? Ya karena kita ingin dua-duanya. Dan yang disampaikan Pak Mukti tadi memang menyangkut substansinya, bukan sekedar simbolnya. Tetapi apa sih ininya substansinya? Substansinya adalah kemajuan di masyarakat. Jadi misalnya tadi diberi contoh sekolah, bisa sekolah itu baik. Tetapi bisa sekolah dengan tuntas, dengan mutu baik itu lebih baik. Nah, kita mendapatkan pesan-pesan tadi mengenai itu, dan insya Allah itu akan kita jalankan sebagai sebuah amanat. Karena memang kita berkeinginan membangun Jakarta yang adil untuk semua. Jakarta yang memberikan kesempatan sejahtera bagi semua. Dan kota yang memberikan nuansa berkeadaban. Peradaban yang disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, bermaksud menata masyarakat dengan psikis dan spiritualnya, yang notabene Jakarta merupakan kawasan yang multikultural, tentu harus mencerminkan Indonesia secara keseluruhan. Rizki Nurul Ilmi, Triopra Setio, Amir memberitakan dari Jakarta.